Intro Kesal selalu diingatkan soal Tato Natalie beri balasan menohok pada warganet Bukan sulap Menjadi istri dari komedian Sule Natalie kini kerap menjadi sorotan Sebelumnya, Natalie memang menjadi mohon Malaf dan kini perlahan-lahan Penampilannya berubah menjadi muslim sejati Salah satu yang dilakukannya adalah Menghapus satu persatu Tato di tubuhnya Pasalnya dalam agama Islam sendiri Tato memang tidak diperbolehkan Natalie pun nekat menghapus tatunya satu persatu Agar bisa menjadi muslim yang seutuhnya Hal tersebut ia lakukan juga berkedorongan Sang suami tercinta Sule Meski akan merasakan sakit Natalie yakin dan bertekad menghapus Tato-tatunya tersebut Namun, hingga saat ini Tato di tubuh Natalie pun masih belum hilang secara menyeluruh Hal tersebut seringkali membuat warganet lainnya bertanya-tanya soal Tato Kak Tato-tatunya sudah beres dihapus semua Tanya warganet kepada Natalie Seolah lelah ditanya soal Tato Natalie pun murka dan membongkar bahwa proses penghapusan Tato-tatunya tersebut memakan waktu Untuk menghapus Tato-tatunya tersebut, Natalie membeli treatment laser Ini yang buat nanya lagi Tato Ini dari awal laser sampai pengeringan itu bisa satu bulan ya Tegas Natalie Natalie mengungkapkan masih harus menjalani dua kali treatment untuk menghapus Tato-tatunya itu Selain itu, ia juga meminta warganet agar tidak menyinggung soal Tato-tatunya lagi Ini harus dua kali treatment So, buat kalian jangan nanya-nanya lagi soal Tato sudah dihapus apa belum, kata Natalie Pasalnya Natalie menekankan bahwa laser yang ia jalani untuk menghapus Tato-tatunya memang butuh proses Tidak bisa hilang secara begitu saja Tato-tato di tubuhnya tersebut Jangan tanya-tanya lagi kok belum hilang Ya laser itu butuh proses bukan sulap tutup Natalie Sekian berita yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya